Intro Halo Sobat Tanyo Percaya diri didefinisikan sebagai perasaan percaya pada kemampuan, kualitas, dan penilaian seseorang Kepercayaan diri penting untuk kesehatan dan kesejahteraan psikologis kamu Memiliki tingkat kepercayaan diri yang sehat dapat membantu kamu menjadi sukses dalam kehidupan pribadi ataupun profesional kamu Seperti sukses dalam meniti karir Ada banyak sekali manfaat percaya diri untuk dirimu Ketika kamu percaya pada diri sendiri, kamu akan lebih bersedia untuk mencoba hal-hal baru Entah itu kamu melamar pekerjaan, mendaftar biasiswa, memulai bisnis, ataupun menikah misalnya Percaya pada diri sendiri adalah kunci untuk menempatkan dan memantapkan kekuatan kamu Saat kamu merasa yakin dengan diri sendiri, kamu lebih leluasa mengerjakan sesuatu tanpa ada hambatan dan pikiran negatif atas kemampuanmu Percaya diri membantu membuat kamu lebih selalu berpikir positif tentang kemampuanmu Sehingga dimanapun kamu berada dan dalam situasi apapun, kamu bisa menyelesaikannya Misalnya, jika kamu merasa yakin tentang presentasi kuliah yang akan kamu buat Kamu tentunya akan fokus dan percaya diri untuk menyampaikan presentasi kamu Namun, jika kamu kurang percaya diri dengan kemampuan kamu dalam berkomunikasi misalnya Kamu mungkin khawatir tidak ada yang mendengarkan kamu presentasi Alhasil, kamu sibuk untuk memikirkan tentang audiens kamu yang tidak mendengarkan kamu Ketimbang fokus pada presentasimu Akhirnya, presentasi kamu tidak maksimal Sebenarnya, ada banyak cara atau metode untuk meningkatkan kepercayaan diri Banyak dari hari psikologi yang telah menemukan metode untuk meningkatkan percaya diri Di antaranya adalah sebagai berikut Entah itu kamu membandingkan penampilan kamu dengan teman di Instagram misalnya Atau membandingkan gaji kamu dengan penghasilan teman kamu Tipe membandingkan seperti ini tidaklah sehat Bahkan, sebuah studi di tahun 2018 yang diterbitkan dalam Personality and Individual Defense Menemukan adanya hubungan langsung antara iri hati dan perasaan kamu tentang diri sendiri Jadi, ketika kamu kerap membandingkan diri kamu ke dalam hal apapun dengan orang lain Artinya, kamu juga memberikan efek negatif kepada alam bawah sadarmu Sehingga sifat iri dan dengki akan berkembang dalam diri kamu Penelitian menemukan bahwa orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain mengalami iri Dan semakin besar iri yang mereka alami, semakin buruk perasaan mereka tentang diri mereka sendiri Inilah yang disebut lingkaran setan Perhatikanlah saat kamu membandingkan kekayaan, harta, keterampilan, prestasi, dan atribut kamu Kamu berpikir bahwa orang lain lebih baik akan mengikis kepercayaan diri kamu Alhasil, ketika kadar percaya diri kamu 90% akan berkurang secara perlahan menjadi 30% misalnya Nah, jadi ketika kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain Ingatkan diri kamu bahwa membandingkan diri kamu akan mengurangi tingkat kepercayaan diri kamu Semua orang menjalankan lomba mereka sendiri karena hidup bukanlah kompetisi Sulit untuk berpikir positif kepada diri sendiri jika kamu tidak memperbaiki atau menjaga tubuh kamu Kurang tidur, makan makanan yang tidak sehat, dan tidak berolahraga akan berdampak buruk pada kesehatan kamu Studi menyebutkan bahwa secara konsisten menunjukkan aktivitas fisik meningkatkan kepercayaan diri kamu Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam Neoparasitic Diaset and Treatment Menemukan bahwa aktivitas fisik yang teratur meningkatkan citra tubuh manusia Dan ketika citra tubuh kamu membaik, kamu merasa lebih percaya diri Jadikan perawatan diri adalah hal yang prioritas Saat kamu merasa sehat, kamu juga akan merasa lebih percaya diri Jadi mulailah dengan hal sederhana seperti menyempatkan diri untuk lari atau jogging misalnya Belas kasih maksudnya disini adalah bagaimana perlakuan kamu ketika kamu membuat kesalahan, gagal, atau mengalami kemunduran Berbicara pada diri sendiri dengan keras atau mencaci diri sendiri tidak akan memotivasi kamu untuk melakukan hal yang lebih baik Bahkan penelitian menunjukkan itu cenderung memiliki efek sebaliknya Ketika kamu berontak ke diri kamu sendiri atas kegagalan-kegagalan yang kamu perbuat Justru itu akan membuat kamu semakin hancur Sebuah studi tahun 2009 yang diterbitkan dalam Journal of Personality Menemukan belas kasih diri berkontribusi pada kepercayaan yang lebih konsisten Ingatlah bahwa orang sukses sekalipun pasti pernah menyalahkan diri sendiri Namun bedanya ada orang yang terus menerus menyalahkan dirinya Dan ada orang yang menganggap itu hanya sementara dan bisa diperbaiki Daripada menyalahkan diri sendiri, cobalah berbicara kepada diri sendiri Seperti kamu berbicara dengan sahabatmu atau ibumu misalnya Ingatkan diri kamu bahwa tidak ada yang sempurna dan semua hal butuh proses Kamu mungkin pernah menunda melakukan sesuatu Seperti membuat vlog di Youtube misalnya Namun terkadang, cara terbaik untuk mendapat kepercayaan diri adalah dengan melakukannya Buanglah keraguanmu, karena apapun yang akan kamu lakukan tidak akan ada waktu yang sempurna Jika kamu ingin melakukan sesuatu, maka segeralah melakukan hal tersebut Jangan tunda-tunda dan pada akhirnya kamu tidak jadi melakukannya Berlatilah untuk mengurangi keraguan diri Dan menghilangkan rasa takut Memulai sesuatu tanpa ragu bukan berarti bahwa kamu tidak mempersiapkan Misalnya, jika kamu ingin bikin vlog Youtube Berlatilah sehingga kamu akan mendapat kepercayaan diri kamu Jangan tunggu sampai kamu merasa siap 100% untuk memulainya Jika kamu terus menunggu, kamu tidak akan pernah memulai Kadang, pikiran dan sifat tidak sejalan Dimana ada kalanya jika sifat kita mau ke kanan sedangkan si pikiran mau ke kiri Nah, inilah yang harus kamu latih Untuk menyimbangkan keduanya Dalam memulai melakukan sesuatu ketika kamu tidak merasa percaya diri Itu mungkin datangnya dari pikiran kamu Sifat dan tubuh kamu sejatinya telah siap untuk mensupportmu melakukannya Cara terbaik untuk mengatasi pikiran negatif adalah dengan menentang respon dari pikiran tersebut Cobalah untuk berenung sejenak dan ikuti arah pikiranmu Kemudian bawalah pikiranmu untuk percaya diri Setiap orang berjuang dengan masalah kepercayaan diri Ada kalanya orang hebat pun dalam hal tertentu pernah merasa tidak percaya diri Atau orang super cantik pun Ada kalanya mereka tidak percaya diri atas wajah mereka Terkadang, kepercayaan diri yang rendah berasal dari masalah yang lebih besar Seperti peristiwa traumatis dari masa lalu Tetapi jika kepercayaan dirimu berlanjut hingga menganggu pekerjaan kamu Atau pendidikan kamu Atau kehidupan sosial kamu Maka carilah bantuan profesional Konsultasikan kepada ahli atau psikolog tentang rendahnya kepercayaan diri kamu Dengan berkonsultasi, kamu akan tahu apa saja penyebab kehilangan kepercayaan diri kamu Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!